ARIMA FC mendapat ujian besar saat menghadapi Barito Putera, pada babak perempat final Piala Presiden di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu nanti sore. Berikut prediksinya. Pendati berstatus sebagai juara grup D Piala Presiden, sejatinya kelolosan ARIMA FC masih dicap sebagai sebuah keberuntungan semata. Indikasinya jelas, yakni dengan statistik minimnya gol yang diciptakan tim Singoedan sepanjang babak penyisihan grup D ARIMA FC hanya mencetak dua gol pada masing-masing kemenangan atas Persik Kediri dan Persik Cabo, itu pun berasal dari bola mati. Jadi tak heran, jika lolosnya Adam Alis DKK ke babak perempat final seolah tak meyakinkan. Hal serupa juga disandang Barito Putera, yang finish sebagai runner-up grup B lolosnya Tim Laskar Antasari juga tak lepas dari keberuntungan. Setelah Rans Nusantara FC yang jadi satu-satunya pesaing, justru kalah. Rans Taklub 03 di tangan Borneo FC ketika Barito Putera sudah menghabiskan empat laga grup B maka tak heran, pertemuan kedua tim peninggalan era kompetisi Galatama ini jadi sarana untuk menepis isu anggapan beruntung. Kedua tim memiliki kans yang sama besar, tinggal produktivitas gol saja sebagai pembeda hasil akhir nanti. Tapi dengan adanya Abelion nanti sore Arema mungkin bakal tajam di lini serang. Kita nantikan kipra perdana Abel Camara di piala presiden nanti sore. Gilang Widya selaku presiden Arema FC, sudah mengevaluasi kinerja Eduardo Almeida selaku pelatih, dia menegaskan Arema FC harus bisa bermain dengan taktik dan umpan-umpan 1-2. Semoga adanya Abel Camara umpan-umpan 1-2 bisa dijalankan nanti sore, pungkasnya. Salam Satu Jiwa